salam jumpa lagi dengan berkatku channel salam sehat dan jangan lupa bahagia bagaimana kabarnya teman-teman sedulur semua semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik ya tahapan persiapan pengadaan tanah jalan tol sukjambawen terus berlangsung yaitu telah dilaksanakannya konsultasi publik di Kabupaten Magelang ya teman-teman sedulur semua ternyata dalam video-video saya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman maka dalam kesempatan ini saya akan berusaha menjawabnya ya karena mohon maaf di dalam komentar saya belum sempat menjawabnya mudah-mudahan melalui video kali ini saya dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman sedulur semua yuk ikuti terus videonya jangan lupa dukung terus karena dukungan teman-teman sangat berarti bagi kami banyak dari teman-teman yang bertanya contoh ini dari AMM berapa rupiah per meternya ganti ruginya mas terkait dengan hal ini nanti di dalam proses pengadaan tanah akan dilaksanakan penilaian harga tanah bangunan tanaman dan lain-lain yang dapat diganti rugi yang terdapat atau terdampak di dalam pembangunan Jalan Tol Jogja Mbawen kemudian nilainya berapa ya terkait dengan nilainya nanti akan dinilai oleh tim independen atau yang disebut biasanya appraisal jadi nilai terkait dengan ganti rugi itu adalah menjadi ranah atau akan dinilai oleh tim penilai independen kemudian nilai tersebut akan menjadi parokan atau harga yang akan diterimakan oleh masyarakat ya teman-teman jadi tidak ada istilah musyawarah nilainya berapa gitu seperti itu ya tetapi nanti nilainya akan ditentukan oleh tim independen atau tim penilai independen yaitu tim appraisal yang akan ditunjuk oleh pemerakarsa atau dari kementerian PUPR terkait dengan appraisal yang akan ditunjuk jadi nanti akan ditunjuk tim penilai independen oleh pemerakarsa Jalan Tol Jogja Mbawen banyak ditanyakan apakah nanti tracenya ini sudah valid begini ya teman-teman jadi tahap ini masih dalam tahapan persiapan pengadaan tanah yang dimana nanti outputnya akan diterbitkan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah jadi nanti dari hasil persiapan pengadaan tanah setelah konsultasi publik nanti akan diterbitkan penetapan lokasi Jalan Tol Jogja Mbawen oleh Gubernur Jawa Tengah tracenya berdasarkan penetapan lokasi nanti itu nanti akan dipatrok sehingga nanti bidang tanah yang terkena nanti akan jelas setelah dilaksanakan pematokan kemudian juga setelah pematokan nanti akan ada pengukuran oleh BPN sehingga nanti berapa luas bidang tanah yang terkena kemudian juga gambar peta bidangnya seperti apa yang terkena nanti akan jelas ketika sudah penetapan lokasi kemudian dilaksanakan pendataan oleh tim pelaksanaan pengadaan tanah kemudian juga akan dilakukan pengukuran oleh BPN sehingga nanti berapa luasnya kemudian juga tanahnya luasnya berapa kemudian bangunannya yang terkena berapa kemudian juga tanaman yang terkena berapa nanti adalah berdasarkan hasil pendataan dan pengukuran yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Mbawen jadi ini nanti akan dilaksanakan di dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ya teman-teman jadi kalau saat ini masih dalam tahapan persiapan pengadaan tanah ini jadi masih belum bisa dikatakan valid seperti itu kemudian juga ada pertanyaan dari misalnya Yainal Arifin terkait dengan apakah wilayah Ambarawa sudah turun IPL-nya jadi begini ya teman-teman terkait dengan IPL atau penetapan lokasi Jalan Tol Jogja Mbawen untuk wilayah Jawa Tengah karena saat ini masih dalam tahapan konsultasi publik yang merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah setelah dilaksanakan konsultasi publik untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Magelang kemudian Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang dan juga Kota Magelang maka selanjutnya berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik selanjutnya dari Kementerian PUPR akan membuat curat untuk penerbitan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Jogja Mbawen jadi untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah ini penetapan lokasi atau IPL-nya adalah belum ada belum turun nanti akan diterbitkan setelah konsultasi publik selesai terus juga ada pertanyaan konsultasi publik di Kabupaten Semarang kapan ya jadi begini ya teman-teman untuk jadwal konsultasi publik ini saat ini masih di Kabupaten Magelang yang jadwalnya adalah tanggal 10 Januari sampai dengan awal Februari nah kemudian setelah itu di bulan Februari kalau untuk jadwalnya sampai saat ini belum ada ya belum diinformasikan yang jelas nanti di bulan Februari untuk kecamatan Jambu, kecamatan Ambarawa, dan kecamatan Bawen akan dilaksanakan konsultasi publik yang jelas pasti ada atau dilaksanakan di bulan Februari 2022 ini ya karena kalau dilihat dari batas waktunya adalah di bulan Februari ini konsultasi publik sudah harus selesai kemudian juga ada pertanyaan dari Ristio Prianto perkiraan lamanya proses sampai cair ganti rugi berapa bulan ya apakah benar ada percepatan proyek tol Jogja Mbawen jadi begini ya teman-teman antara proses untuk sampai dengan cair ganti rugi dari saat ini konsultasi publik ini begini jadi prosesnya adalah setelah konsultasi publik nanti akan diterbitkan penetapan lokasi nah tahapan penetapan lokasi adalah tahapan terakhir dari tahapan persiapan pengadaan tanah setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Mbawen yang tahapannya adalah kira-kira seperti ini jadi nanti setelah penetapan lokasi nanti akan dibentuk tim pelaksanaan pengadaan tanah kemudian nanti akan dilakukan pematokan di lapangan seperti kita ketahui patoknya adalah ada tiga ya patok tepi kiri patok tengah dan patok kanan patok kiri nanti berwarna merah kemudian yang patok as atau tengah itu berwarna kuning jadi nanti yang posisi kiri kiri dari dari titik awal itu adalah Mbawen nanti yang posisi kiri nanti akan ditulisi kiri STA berapa kemudian nanti yang tengah itu C atau center center line gitu ya kemudian juga nanti kemudian yang K itu akan ditulis kanan atau K nanti STA berapa jadi ancar-ancarnya adalah STA 0 nya itu adalah dari Mbawen menuju ke Yogyakarta jadi nanti setelah dilakukan pematokan selesai mulai dari Mbawen sampai dengan dari perbatasan Jawa Tengah dengan DIY di Kecamatan Luar nanti semua sudah dipatok maka nanti akan dilanjutkan dengan tahapan pendataan 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 di lapangan itu oleh tim Satgas A dan Satgas B kemudian setelah pendataan nanti akan dilakukan pengukuran kemudian nanti akan dibuat peta bidang dan daftar nominatif kemudian peta bidang dan daftar nominatif tersebut akan diumumkan kepada masyarakat kemudian setelah diumumkan nanti ini daftar nominatif jika tidak ada keberatan dari masyarakat akan ditetapkan kemudian nanti berdasarkan penetapan daftar nominatif dan peta bidang ini akan dilakukan penilaian oleh tim penilaian independen atau appraisal selanjutnya nanti setelah penilaian dari appraisal dilaksanakan kira-kira 30 hari kerja baru nanti akan dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian dan pemberitahuan besarnya nilai kerugian kepada masyarakat setelah itu setelah ada kesepakatan terkait dengan nilainya maka akan dilanjutkan dengan verifikasi terhadap dokumen atau validasi dokumen dalam rangka untuk pembayaran dan pelepasan tanah nah setelah berkas administrasi lengkap dan benar maka akan disatwalkan pembayaran uang ganti kerugian kepada masyarakat kalau dari dilihat dari prosesnya ini adalah tergantung dari tim pelaksanaan pengadaan tanah kalau misalnya 6 bulan bisa tentunya bisa tetapi ini sangat tergantung kepada tim pelaksanaan pengadaan tanah tetapi bisa juga nanti bisa 8 bulan 10 bulan setahun atau bahkan mungkin bisa 2 tahun juga jadi ini sangat tergantung dengan nanti jadwal dari tim pelaksanaan pengadaan tanah jadi kalau dilihat dari batas berlakunya penetapan lokasi yaitu 3 tahun maka tentunya adalah batas pembayaran untuk uang ganti kerugian jalan tol Jogja Mbawen adalah yang nanti kira-kira 3 tahun seperti itu ya tergantung juga nanti jadwal dimulai dari mana dulu tapi kalau kelihatannya kalau yang sudah pembayaran itu adalah dari daerah tim pelaksanaan Yogyakarta saya kira nanti juga akan dilanjutkan dari selatan dulu dari kecamatan luar ke utara seperti itu ya ini seperti itu jadi kira-kira untuk jadwalnya yang jelas ini kita belum bisa menginformasikan kapan akan dibayar misalnya untuk kecamatan Munggit Kabupaten Magelang kapan kita belum bisa menyampaikan teman-teman tetapi yang jelas saya kira dalam rentang waktu 3 tahun sejak penetapan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Jogja Mbawen seperti itu ini paling lambatnya adalah 3 tahun seperti itu kemudian ada juga pertanyaan dari Ronan Ferry tentang rest area lokasinya dimana ya kalau dilihat dari rencana awal terkait dengan trase Jalan Tol Jogja Mbawen nanti yang jelas untuk di daerah sedimewa Yogyakarta ini tidak ada rest area kemudian rest area untuk Jalan Tol Jogja Mbawen ini ada 6 lokasi 6 lokasi dalam arti kanan kiri kanan kiri jadi berdekatan nanti tiap 2 rest area kanan kiri ini berdekatan kemudian ada 3 titik lokasi terkait dengan lokasi rest area yang akan dibangun yang pertama adalah yang di Kabupaten Magelang yaitu di Kecamatan Luar ini nanti rest areanya adalah di sekitar Desa Luar ini yang pertama nanti ada 2 di kanan dan kiri kemudian lanjut ke utara lagi nanti kira-kira untuk lokasi rest area ada lagi nanti adalah di sekitar Desa Pancuran Mas kemudian selanjutnya rest area ada lagi nanti di Kabupaten Semarang yaitu di sekitar Desa Kebondalem atau Kecamatan Jambu itu nanti ada rest area juga seperti itu ya kemudian ada pertanyaan dari Ririririn proyek tol ini kapan mulai pembangunannya ya yang jelas begini teman-teman jadi saat ini di bulan Desember sama Januari ini ya ini sedang dilaksanakan proses tender konstruksi untuk pembangunan jalan tol Jogja Mbawen yang dimana sepanjang 75 kilo ini dari Jogjakarta sampai Mbawen ini bagi ke dalam 3 paket pekerjaan yang paket pertama paket pertama ini yang seksi 1 dengan seksi 6 seksi 1 dari Jogjakarta sampai Mbanyurjo kemudian yang seksi 6 dari Ambarawa sampai Mbawen ini di dalam paket pembangunan pertama seksi 1 kemudian paket yang kedua ini adalah dari seksi 2 dari Banyurjo sampai Mbawen Budur kemudian seksi 3 dari Mbawen Budur sampai dengan Magelang dan seksi 4 dari Magelang sampai Temanggung ini masuk di dalam pembangunan di paket 2 kemudian untuk yang paket 3 ini adalah seksi 5 dari Temanggung sampai dengan Ambarawa kemudian kapan akan dimulai yang jelas pembangunan konstruksi jalan tol Jogja Mbawen akan dimulai setelah lahan dibebaskan nah untuk saat ini lahan yang sudah bebas adalah lahan yang ada di wilayah Jogjakarta meskipun saat ini tanggal 24 sampai dengan 27 Januari ini sedang dilaksanakan proses pembayaran uang ganti kerugian untuk Desa Tokaluran Banyurjo Kapanewon Tempel tapi yang jelas berarti untuk sampai dengan Januari ini lahan yang sudah siap untuk pembangunan konstruksi adalah yang di seksi 1 yang ada di wilayah Jogjakarta kemudian rencananya kapan ini kalau perkiraan saya adalah paling cepat nanti di bulan Maret kalau tanahnya belum bebas pasti ya proses pembangunan konstruksinya belum bisa dimulai ini jadi pembebasan tanah adalah menjadi syarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan konstruksi Jalan Tol Jogja Mbahwen kemudian ada pertanyaan dari Sempon Sempon kapan pemasangan patok di wilayah Muntilan jadi begini ya teman-teman nanti perkiraan saya nanti penetapan lokasi Jalan Tol Jogja Mbahwen untuk wilayah Jawa Tengah adalah di sekitar bulan Maret perkiraan saya adalah di sekitar bulan Maret kalau tidak ada keberatan di bulan Maret nanti akan terbit penetapan lokasi Jalan Tol Jogja Mbahwen di wilayah Jawa Tengah kemudian kapan pengatokannya jadi nanti setelah penetapan atau EPL turun maka nanti akan dilanjutkan dengan pemasangan patok kira-kira kalau dari penetapan lokasinya ini kira-kira bisa paling cepat satu bulan setelah penetapan lokasi nanti akan dilakukan pemasangan patok kemudian juga ini pertanyaan yang sering dilontarkan dari masyarakat adalah berapa lebar tanah yang dibutuhkan yang jelas begini teman-teman jadi untuk lebar tanah yang dibutuhkan terasa Jalan Tol Jogja Mbahwen untuk masing-masing lokasi ini berbeda ini tidak bisa sama apakah nanti 60 meter 70 meter 80 meter 100 150 bahkan sampai 200 meter ini sangat tergantung dari kondisi di lapangan dan juga kebutuhan lebar yang dibutuhkan yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah terkait dengan akses jalan masyarakat nanti dengan adanya Jalan Tol itu apakah nanti akan ditutup atau bagaimana jadi begini ya teman-teman di dalam pembangunan Jalan Tol Jogja Mbahwen ini untuk jalan tol yang konstruksinya adgrid atau di atas tanah itu nanti biasanya adalah tingginya adalah sekitar 5 meter atau bisa lebih ya teman-teman jadi nanti jalan tol itu biasanya ada di atas tanah di sekitarnya kemudian nanti terkait dengan akses masyarakat jalan-jalan lingkungan jalan-jalan desa kemudian juga jalan kabupaten atau jalan provinsi dan jalan nasional misalnya gitu ya nanti yang jelas nanti akan tetap dibuatkan akses jalan jadi tidak ditutup jadi nanti akan dibuatkan apakah nanti berupa underpass atau di bawah jalan tol atau nanti berupa overpass atau flyover di atas jalan tol ini nanti tergantung dari kondisi di lapangannya seperti itu ya jadi nanti untuk jalan-jalan yang menjadi akses yang menjadi akses dari masyarakat nanti akan tetap ada hanya ada beberapa biasanya ya jalan-jalan lingkungan atau jalan desa yang berdekatan itu biasanya dijadikan satu karena mengingat untuk efisiensi terkait dengan kondisi di lapangannya seperti itu ya jadi karena nanti akan tertutup oleh jalan tol sehingga biasanya akses yang berdekatan dijadikan satu kemudian juga termasuk juga akses-akses misalnya irigasi saluran dan lain-lain jadi nanti tetap akan dibuatkan akses terkait dengan selokan saluran irigasi dan lain-lain jadi tidak mengganggu infrastruktur yang ada seperti itu ya lainnya memang ada penyusuan-penyusuan terkait dengan adanya pembangunan jalan tol Jogja Mbah Wen seperti itu yang teman-teman terkait dengan beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab maka dengan penjelasan melalui video ini mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seluruh semua dapat terjawab dan apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat memberikan penjelasan terkait dengan proses pembangunan jalan tol Jogja Mbah Wen jika ada kekurangan saya mohon maaf terima kasih Jogja Mbah Wen